Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman perkenalkan meet me akan membahas sebuah tutorial untuk kalian semuanya di pertemuan kita kali ini ada sebuah kasus printer yang putintah sama kertasnya ini menyala bersamaan dan berkedip saya akan berbagi tahu cara untuk memperbaiki printer ini mungkin banyak faktor ya teman teman dari printer ini ada kemungkinan kertas yang menyelip di dalam ada kemungkinan juga softwarenya teman teman karena sudah limit kertas harus di reset caranya mudah teman teman kita langsung saja ke tutorialnya sebelum lanjut ke tutorialnya teman teman jangan lupa support channel ini dengan cara like share dan subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang dan jangan lupa aktifkan logo notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan untuk tutorial berikutnya teman teman oke kita akan langsung lanjut ke tutorialnya teman teman kita buka eh di file dia disini saya ada punya resetter program L110 kita kemudian buka Epson dan disini ada Sprout teman teman nah disini teman teman ada serial key nya kita akan buka new text disini kita akan tulis di notepad serial key nya teman teman dan kita akan paste kita close aja ini kemudian kita akan paste nanti di bagian ini teman teman kita klik exchange nya kemudian WLG nya kita akan klik dua kali dan kita tekan install lisensi nya teman teman kemudian kita akan masuk ke add lisensi dan disini kita bebas dia mau tulis apa aja saya tulis solusi.com nah kemudian id nya kita akan paste tadi untuk id serial key nya teman teman kita save kemudian kita akan masuk ke create lisensi teman teman nah ini ada lisensi nya kita oke kita akan kembali ke RAR tadi ya ke file EXC tadi nah disini ada solusi.com kemudian nah ini semua kita block dan kita copy teman teman kita copy dan kita akan paste di bagian Epson L1110 ini kita akan paste disini teman teman nah seperti ini setelah sudah kita akan klik edge ininya file EXC nya kita close dulu kita klik file EXC nya teman teman nah ini kemudian untuk pengaturannya tidak usah kita setting karena disini sudah otomatis kita close aja kemudian kita akan ke Partitional Adjustment Mode oke kemudian kita cari yang namanya Westing Path Counter nah ini teman teman kita oke kemudian untuk main path nya kita cek jangan lupa di checklist dulu baru kita cek oke kemudian untuk main path dan aparten nya juga kita checklist dan kita cek juga teman teman oke udah kemudian kita checklist lagi dan bagian ke initial list kita klik nah kita oke kemudian kita akan matikan printer nya teman teman ya kita matikan dulu printer nya kita akan coba matikan dulu printer nya teman teman kita close aja ini software nya karena udah sukses kita coba matikan printer nya teman teman dan kita hidupkan lagi kita cek apakah lampu tinta sama lampu kertas nya ini masih berkedip nah ternyata enggak teman teman ya udah sukses dan catread nya juga udah mulai berjalan nah kayaknya udah normal karena ini pengaruhnya mungkin tapi jangan lupa karena ini banyak faktor teman teman ya jadi ini untuk mengatasi masalah yang pertama kali karena software nya teman teman kita coba print dulu teman teman kita akan lakukan test print kita akan nozzle cek aja oke kita coba lihat dan sekali lagi ini banyak faktor kadang kadang memang lampu kertas dan lampu tinta menyala bersamaan itu kadang kadang faktor nya ada di kertas menyelip teman teman jadi kita kadang pernah kertas itu enggak keluar lalu kita tarik dengan paksa kemudian ada sisa-sisa kertas yang tersangkut pirol nah itu kadang kadang faktor nya disitu tapi nanti kita juga akan bahas faktor lain selain dengan menggunakan resector teman teman nah ini udah sukses selesai dan hasilnya sempurna bagus dan kita finish dan kita close ternyata printer kita udah sukses teman teman selamat mencoba semoga bermanfaat teman teman ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati